Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat Sehat walafiat Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Untuk memahami ayat-ayatnya melalui ilmu-ilmu pengetahuan Kita mulai sesi kali ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Sesi kali ini membahas tentang teknik penyajian hasil Dan pembahasan penelitian kualitatif Penelitian kualitatif Pada sesi kemarin kita sudah membahas tentang teknik penyajian hasil Dan pembahasan penelitian kuantitatif Nah kali ini kita yang kualitatif Harap diingat bahwa penelitian kualitatif itu adalah Mendalam dan menyelami maknanya Beberapa prinsip Dalam penyajian hasil penelitian kualitatif Yang pertama adalah disesuaikan Dengan pertanyaan penelitiannya apa Tujuan penelitiannya bagaimana Lalu paradigma penelitian Paradigma penelitian itu bisa Post-positivisme atau positifisme Dan yang lain-lain Nah ini membawa satu Laporan yang berbeda dengan yang lain Basis teori utama Umpamanya kita membahas tentang Jiwa manusia Kita bahas teori utamanya itu Melalui Melalui teori siapa Umpamanya teori jiwa yang diunggapkan oleh Imam Ghazali Lalu desain penelitian yang telah diajukan pada bab-bab bagian sebelumnya Dalam konteks skripsi itu sudah ada di dalam sistematika pembahasan di bab satu Itu ditulis bab satu begini 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 isinya Nah termasuk bab empat Nah hasil penelitian menyajikan ini Nah apa yang ada di bab satu itu kemudian disesuaikan dengan penyajian di hasil yang kita lakukan Oke berikutnya kalau struktur itu bisa dibuat seperti ini Artinya apa yang saya sampaikan bisa dibuat seperti ini Mungkin ada struktur yang lain Tapi ini yang saya rekomendasikan Yang pertama di bab empat itu yang A Itu yang sebagai hasil A Nah satu itu tempat atau kanca penelitian Melibuti setting sosial, interaksi, budaya Nah nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi Yang kedua proses peneliti memasuki penelitian Ini penting Agar pembaca itu bisa melihat bagaimana proses penelitian Yang fokus pada kemendalaman dan makna itu bisa diambil Jadi proses peneliti memasuki lapangan Lalu bahkan bagaimana proses-prosesnya dilakukan Bertemu siapa, apa yang kemudian bisa diambil maknanya Nah juga persetujuan key informan atau narasumber dan etika penelitian Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi Nah ini yang keempat hasil coding, kategorisasi, hasil keseluruhan Ini sudah saya sampaikan pada waktu Membahas video-video tentang keabsahan data Atau tentang analisis data Nah yang ini proses pengecapan keabsahan datanya itu Dan kemudian penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian Nah ini bisa berulang yang sampai sini Ini berulang Berulang-berulang Kecuali yang nomor satu ya ini berulang Untuk menarik kesimpulan-kesimpulan Sementara di hasil Oke sekali lagi Fokus pada proses penelitian dan upaya Upaya yang dilakukan untuk menyelami kemendalaman Di tempat maupun di subyek atau informan penelitian Ini setting sosial atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen Tempat pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi Nah ini yang perlu disampaikan di hasil penelitian itu Karena apa? Karena kita ingin menyelami kedalaman dari makna Maka kita perlu tempat itu bagaimana Karena tempat itu bisa dimaknai juga memberikan ada simbol-simbol tertentu Pokoknya kita ingin memahami masjid sunan yang ada di kudus Sunan kudus itu Dengan masjid amal bukti muslim Pancasila itu kan berbeda Tapi ada makna Makna seperti di atas masjid itu ada tiga terapan-terapan Itu apa maknanya Pelaku Pelaku yang kita wawancarai siapa? Ada informan itu Kita wawancarai dia Itu selalu setiap hari pakai Pake baju Baju takwa Bukan baju koko ya Baju koko dengan baju takwa itu lain Baju takwa itu baju yang sering dipakai Seperti orang sekarang menyebut Pakaian jawa itu Itu pakaian keraton yang didesain oleh sunan kalijaga Berikutnya saudara-saudari Situasi sosial tersebut Umpamanya kampus Dan aktivitasnya orang-orang di kampus dengan perannya Atau di tempat kerja di kota desa atau wilayah suatu negara Seperti contoh saya tadi Umpamanya Orang ini di sekitaran masjid sunan kudus Di kudus itu pakaiannya selalu baju takwa Perannya apa? Dia mempunyai peran tak mirka Atau juru kunci ya Lalu yang ketika situasi sosial tersebut Dapat dinyatakan sebagai objek penelitian Yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya Jadi kita bisa Mengorek Menyelami kemendalaman Apa maknanya itu Yang keempat pada situasi sosial Atau objek penelitian ini Peneliti dapat mengamati secara mendalam hati Orang-orang yang ada di tempat tertentu Lah ini diceritakan Di penyajian Penyajian Hasil itu Ini tentang tempat Ini harus ada izinnya Karena sangat mungkin Umpamanya Anda melakukan penelitian di masjid sunan kudus itu Maka Anda bisa menginap di sana Bisa lima waktu di sana Agar tidak memunculkan pertanyaan ini siapa sih Maka perlu Perlu izin Dari ketua takmirnya Ini izin penelitian dari organisasi atau instansi Yang kedua Mempertimbangkan keluasan akses informasi yang dapat dicangkau Boleh enggak kita itu Melihat ruangan-ruangan Atau meneliti yang ada di bawah Di bawah tiang-tiang Yang dibikin di masjid sunan kudus atau temak itu Karena kabannya sekarang ada Ternyata di beberapa tiang di masjid kudus atau temak itu Ada simbol-simbol Simbol-simbol itu kan mestinya bermakna juga Persetujuan informasi yang akan diwawancarai Menentukan peran peneliti apakah secara partisifatif sempurnya Menjadi anggota penduduk atau hanya outsider Ini diceritakan semuanya Di dalam penyajian hasil penelitian kita Di dalam menyajikan ini juga perlu mempertimbangkan hal-hal seperti ini Ini ciri kualitatif itu ada naturalistic inquiry yaitu ini Nyata secara amalia Alamnya tidak melakukan manipulasi Tidak maksudnya bukan Bukan memanipulasi data Data ini wawancaranya tidak ada seperti itu Di alat takat seperti itu Nah tempatnya dijelaskan Begini-begini tempatnya Tapi ternyata tidak ada Itu tidak boleh Yang kedua induktif analisis Yaitu mendalami rincian dan kekasannya Dan kemudian menemukan kategori dimensi dan kesaling hukuman Nah berarti ini Kategorisasi yang kita buat Yang didekatkan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian Itu harus berdasarkan perincian Apa yang kita teliti Umpamanya tadi itu orang yang berbagai baju takwa Sekali lagi baju takwa bukan baju kuku ya Di situ di dekat masjid sunan kudus Tiap hari perannya apa Nah itu kita adalami rinci-ringciannya Termasuk apa yang dilakukan Kalau umpamanya dia mempunyai satu Keistiqomahan Sholat Tuhan Sholat malam Sholat malamnya lama Duduknya lama Bertafakur Nah itu Ini kita ambil kesimpulan Itu bisa dikategorisasi Umpamanya Ada kategorisasi dafak kuria Lalu kemudian ada Kategorisasi interaksi hubungan Sesama jamaha Atau sesama pengurus takmir Yang lain-lain dikategorisasi itu Dan itu kan ada hubungannya Nanti bisa membentuk satu Satu alur Satu alur lengkap Peran dia apa Dan macam-macam Ya ini Yang dinamakan Holistik perspektif ini Keseluruhan gejala yang dipelajari Dipahami sebagai sistem yang komplek Lebih dari sekedar penjumlahan Bagian-bagiannya Dia sholat duka itu berapa rekaat Oh dia sholat duka empat rekaat Mengapa empat rekaat Tidak hanya ditulis empat rekaat Tapi makna yang dipahami Mengapa selalu empat rekaat Si bapak ini Dan itu perlu didalami lebih lanjut Lalu kualitatif data Yaitu terinci Dilakukan secara mendalam Ini personal kontak Bergaul dengan erat Saya dalam penelitian ini Bergaul dengan orang tersebut Yang tadi Kepak yang berita kuah itu Saya makan bareng Sehingga pembaca nanti bisa Mengambil kesimpulan Apa yang Anda lakukan itu Betul-betul Bisa dipertanggungjawabkan Bisa dianggap sah Datanya betul-betul Mendalam Terinci dan komprehensif Yang keenam Dynamic system Yaitu Memperhatikan proses Orang ini setelah Setelah saya mengenalkan diri Sebagai peneliti berubah Atau tidak Si yang Orang baju takwa tadi Itu berubah Nah itu diperhatikan Unique case orientation Yang ketujuh Yang ketujuh Yaitu mengengkap Setiap kasus berjuang khusus dan khas Nah karena khusus dan khas Kita perlu menelitinya Mendetaininya Melihatnya secara detail Yang keelapan Context sensitivity Nah orang ini Yang namanya Setelah mendapatkan pengumuman Bahwa besok Ada kunjungan Bupati Keputus Kemajit Keputus Ini Orang ini Apa yang dilakukan Anda Sebagai politik Harus sensitif Sensitif Dengan Kasus-kasus Seperti itu Yang ke Sembilan Empatik Neutrality Yaitu Sebisa mungkin Neutral Tidak kemudian Pak Ya itu diperhatikan Mau ke Masjid Keputus ini Bapak harus melakukan Ini tidak Tidak seperti itu Walaupun Ada penelitian Seperti itu Karena itu penelitian Yang juga Membawa misi Itu ada Penelitian Partisipatif Yang untuk Perubahan Masyarakat Itu ada Ya ke Sepuluh Desain Flexibility Tapi Saran saya Tentang Empatik Neutrality Yang ke Sembilan Itu Untuk penelitian Anda Tidak perlu Sampai Mempengaruhi Orang-orang Yang ada Di sana Karena Nanti Bisa Terjadi Flash Penelitian Penelitian Yang ke Sepuluh Desain Flexibility Yaitu Desain Penelitian Sifat Flexible Terbuka Beradaptasi Sesuai Perubahan Yang terjadi Atau Tidak Sifat Taku Penelitian Ini Direncanakan Anda Satu Bulan Di Masjid Kudus Karena Mungkin Kurang Datang Ditambah Setelan Lagi Itu Peksibel Bahkan Sekarang Saya Flexiblenya Penelitian Tuan Kualitatif Maka pertanyaan Penelitian Nasib Itu Bisa Ditambah Tambah Karena ada Kasus Baru Sehingga Ada temuan Temuan Baru Penelitian Tentang Penyajian Hasil Penyajian Hasil Itu Bisa Menggunakan Tabel Diagram Itu Boleh Penelitian Kualitatif Itu Tidak Boleh Menggunakan Tabel Diagram Gambar Itu Malah Harus Kuat Gambarnya Itu Foto 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 Dimaknai Dihubungkan Dengan Hasil Wawancara Dengan Observasi Pembahasan Hasil Itu Yang Pertama Adalah Dijelaskan Dan Dianalisis Untuk Menemukan Kebaruan Apakah Hasil Menjawab Pertanyaan Apakah Hasil Yang Tadi Sudah Anda Lakukan Di Penyajian Hasil Menjawab Pertanyaan Tujuan Dan Tujuan Penelitian Apakah Sudah Yang Kedua Menjelaskan Mengaitkan Mengintegrasikan Hasil Penelitian Dari Kategorisasi Data Dengan Tema Utama Penelitian Jadi Pembahasannya Dari Kategorisasi Lalu Menjadi Tema Lalu Menjadi Satu Kesimpulkan Yang Ketiga Menjelaskan Kesesuaian Temuan Penelitian Dengan Paradigma Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian Paradigma Penelitian Positivisme Atau Ada Juga Tendak Genderal Seperti Itu Perlu Dipahami Agar Penelitian Ada Itu Sangat Lalu Mengaitkan Kesesuaian Hasil Risik Sebelumnya Ada Penelitian Tentang Hasil Kudus Yang Sebelumnya Seperti Apa Yang Kelima Menjelaskan Hasil Risik Yang Berhentangan Teori Dengan Hasil Risik Sebelumnya Kalau Penelitian Anda Itu Mempunyai Hasil Yang Tidak Sama Dengan Teori Sebelumnya Itu Perlu D Pemukakan Bahkan Itu Sebuah Temuan Yang Penting Kalau Memang Tidak Sama Karena Kalau Sudah Sama Itu Biasa Artinya Penelitian Anda Sama Saja Dengan Yang Menjelaskan Inflikasi Lain Dari Hasil Penelitian Terhadap Teori Yang Sudah Ada Kebijakan Yang Sudah Dikakungan Ini Adalah Ibaratnya Sekedar Saran Penelitian Bukan Rekomendasi Kalau Rekomendasi Itu Berarti Kita Mempunyai Memenang Untuk Memperi Rekomendasi Tapi Yang Seperti Sama Yang Ketujuh Mengajukan Motivasi Teori Atau Teori Baru Yang Relevan Dicara Kait Asumsi Asumsi Dan Penalaman Logis Yang Oke Di Penelitian Kualitatif Juga Perlu Ada Kutipan Langsung Tambahkan Kutipan Langsung Memperkuat Penarikan Kesimpulan Perkategori Contoh Dilihat Di Artikel Berikut Ini Berjudul Kebangkitan Masjid Kampus Di Yogyakarta Exclusive Atau Inklusif Ini Tulisannya Pak Jumedi Saya Dan Pak Nanti Linknya Saya Posting Di Anda Bisa Lihat Lalu Yang Berikutnya Diagram Bagaimana Saya Ungkapkan Tadi Kita Perlu Diagram Alur Yang Mengertakaan Proses Penelitian Anda Lalu Hasilnya Seperti Apa Perintian Seperti Apa Nah Itu Nanti Akan Saya Beri Contoh Mungkin Contohnya Gambar Di WA Maaf Belum Sempat Untuk Menambahkan Ke Video Ini Ya Kalau Perlu Nanti Linknya Link Gambar Itu Saya Letakkan Di Deskripsi Video Juga Kalau Bisa Dibahami Lebih Oke Saudara Saudari Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Penyajian Hasil Penelitian Kualitatif Dan Pembahasannya Mudah Mudah Anda Bisa Mencoba Membayangkan Untuk Penelitian Kualitatif Termasuk Dari Artikel Tadi Itu Artikel Bukan Laporan Penelitian Tentu Berbeda Itu Bisa Anda Pahami Lalu Anda Mencoba Membayangkan Apa Yang Anda Lakukan Apakah Anda Akan Juga Membuat Tertarik Untuk Meneliti Tadi Orang Berbaju Takwa Di Masjid Kudus Seperti Masjid Temak Jadi Kesaharianya Seperti Apa Diikuti Sampai Sebulan Oke Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbin Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah